Pemirsa Indonesia ternyata bukan hanya menyimpan banyak misteri dan kekayaan wilayah berikut ini. Mereka menemukan bangkai sebuah kapal sejauh 56,7 meter kaki di bawah laut perairan Cirebon, Jawa Barat pada 2004. Harta karun tersebut berupa rubi, penyiasat mat, batu kristal dari dinasti Patimia, bilas dari Iran, dan porselen indah dari Cina peninggalan tahun 976 Masehi. Selain itu ada juga pas bunga terbesar dari dinasti Liao, peninggalan tahun 907 sampai 1125 Masehi. Ada juga pembantuan berharga seperti 11.000 mutiara, 4.000 rubi, 400 safir merah, dan lebih dari 2.200 batu aki. Diperkirakan nilai total harta karun itu 720 miliar rupiah. Pada tahun 2010 sempat diadakan lelang atas harta karun tersebut, namun ditutup karena tidak ada kombinasi yang menyerahkan uang jaminan sebesar 20% dari batas harga yang ditentukan sekitar 16 juta dolar atau 160 miliar rupiah. Dari total benda berharga yang ditemukan, akhirnya disepakati 976 buah benda unik ditetapkan sebagai harta milik negara, Sedangkan sisanya 271 834 menjadi milik investor. Selain harta karun senilai 700an miliar rupiah tersebut, harta karun lainnya juga ditemukan. Menurut sebagian besar masyarakat Indonesia, harta karun Bung Karno hanyalah sebuah mitos dan sejarah belaka yang bisa dipercaya kebenarannya dan bisa juga tidak. Akan tetapi bagi para pemburu harta karun, harta karun Bung Karno adalah misteri yang harus ucahkan. Seorang pria berumur 60 tahun bernama Piyagam inilah yang berhasil menemukan harta karun Bung Karno tersebut. Tempatnya berlokasi di kampung Bulo, Dusun Batu Jala di Sulawesi Selatan. Piyagam diketahui menyimpan harta karun yang bernilai puluhan triliun rupiah milik Bung Karno. Dalam sebuah peti harta karun yang Piyagam temukan, ada 70 emas batangan masing-masing seberat 999,99 gram dengan kadar 24 karat. Tidak hanya emas yang ada dalam peti, ditemukan juga Mostika Giyok, Mostika Batu Delima, Mostika Batu Muti, dan Mostika Batu Air Murni berukuran 7 inch. Selain itu, ada juga dua pedang jenis samurai buatan tahun 2013, dan pedang samuk samurai buatan 1718 dengan panjang lebih kurang 1,5 meter. Ditambah lagi keris kuno unik yang dapat pendiri tegak ketika dilepaskan dari sarungnya dan diletakkan di atas meja. Dalam peti itu juga ada tiga peti mata uang Cruzeiro Real Brasil tahun 1964 dengan jumlah 480 ikat. Jika dikurskan ke nilai rupiah saat ini, totalnya berkisar 35 triliun kebiak. Uang di dalam peti tersebut dapat dijamin keasliannya, sebab terdapat sertifikat deposito dari Bank Swiss yang ditanda tangani Bung Karno sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!